Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya akan menjelaskan kuliah Geologi Air Tanah yang relevan juga untuk kuliah Geologi Cukungan Bandung. Jadi yang modul yang sekarang ini adalah kelanjutan dari slide yang minggu lalu sudah saya sampaikan. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kalau Anda ingat waktu kemarin, minggu lalu saya jelaskan, Anda akan melihat ada perubahan tata guna lahan, tata guna lahan berubah yang kemudian menyebabkan ada perubahan juga aliran air yang meresap. Masih ingat, betul? Nah, masalahnya adalah begini sekarang. Di suatu lahan, itu seringkali pihak yang berwenang, pemerintah daerah dalam hal ini itu tidak punya kesempatan untuk mempertahankan lahan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Seringkali seperti itu. Jadi walaupun perencanaan RTRW itu terlihat bagus, tapi kepemilikan lahan itu sendiri kan tidak ada di tangan pemerintah semuanya. Jadi selalu akan ada sepetak lahan yang dimiliki oleh individu yang pada akhirnya nanti dikembangkan tidak sesuai dengan RTRW yang telah di rencanakan. Nah, akibatnya apa? Tata guna lahan itu berubah. Pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Nah, yang jadi masalah adalah apakah dengan perubahan lahan, tata guna lahan itu, maka tata airnya menjadi berubah. Bisa tidak kita pertahankan? Nah, kalau Anda ingat slide yang sebelumnya, Anda akan lihat bahwa yang sudah pasti berkurang adalah infiltrasi. Gitu ya. Yang sudah pasti berkurang adalah infiltrasi. hujannya bisa tetap, yang menguap bisa tetap, tapi yang sudah pasti kurang adalah infiltrasi. Nah, infiltrasi sendiri berkurang, bukan berarti jumlah airnya jadi berkurang, tapi ada sejumlah air yang mestinya meresap ke bawah, itu mengalir ke permukaan. Jadi, itu yang terjadi. Sementara ini, yang disebut dengan tata guna lahan, sebentar, ini lebih baik saya kecilkan. Nah, begini ajalah. Ini lebih, rasanya lebih enak kita. Jadi, seperti itu. Kemudian, persyaratannya apa untuk membuat imbuhan buatan? Jadi, agar imbuhan itu tetap bisa dipertahankan, maka tidak bisa bersandar kepada imbuhan alami. Kenapa? Karena tadi sudah tertutup dengan macam-macam. Bisa rumah, bisa pabrik, bisa jalan. oleh karena itu dibuat imbuhan buatan. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Perhatikan ada tiga minimum. Yang pertama, geologinya. batuannya bagaimana? Tanah pelakukannya bagaimana? Nilai-nilai hidroliknya itu bagaimana? Ada transmisiviti, ada storativity. Kemudian, airnya sendiri itu pernah tidak kita hitung? Berapa jumlah air yang mestinya bisa meresap? Nah, sejumlah air itu yang kita akan coba masukkan. Nah, oleh karena itu, kita perlu berpikir, airnya dari mana? Jadi, apa namanya? Air, air bakunya itu dari mana? Apakah dari air permukaan yang sudah ada sekarang? Jadi, misalnya Anda membuat sumur imbuhan buatan itu di daerah dekat dengan sebuah danau. Danau yang bisa buatan, bisa juga alamnya. Nah, sumber air itu yang perlu dipikirkan. Kemudian, infiltrasinya sendiri Anda juga harus mengukur dengan beberapa eksperimen yang pengambilan data seberapa cepat air mengalir masuk. Ya kan? Nah, itu juga penting. Karena minggu lalu saya sudah sampaikan juga bahwa yang disebut daerah resapan itu tidak harus berada di daerah hulu. Daerah yang rendah, daerah hilis, daerah perkotaan juga yang dekat dengan pantai, itu pun bisa meresapkan air yang ada di permukaan. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan. Daerah resapan itu bisa ada di mana saja. maka kita harus ukur. Oke. Selanjutnya adalah... Selanjutnya adalah... Oke. Oke. Jadi kebalik sender. Normal. Viewer ini saya mau keluarkan. Nah, oke. Nah, selanjutnya adalah air alirannya. Jadi setelah air itu meresap, mengalirnya ke arah mana? Itu penting juga. Artinya Anda harus melakukan pemetaan muka air tanah yang ujungnya merekonstruksi aliran air tanahnya ke mana. Kemudian kualitasnya sendiri bagaimana? Kualitas yang ingin Anda resapkan bagaimana? Karena kita tidak mau justru niat yang tadinya ingin menambah jumlah air di bawah tanah itu menjadi rusak niatnya. Kenapa? Karena kualitas yang diinjeksikan rendah. Nah, kemudian efisiensi pemulihan. Nah, ini juga perlu diukur biasanya dengan uji recovery atau uji pumping test. Jadi, seandainya air itu dimasukkan, maka sejauh mana air itu kemudian mengisi akibar-akibar yang ada di samping. Dan kemudian menaikkan air tanah yang ada di sekitarnya. Nah, itu juga perlu dimodelkan. Nah, jadi sumur imbuhan buatan itu kita menggunakan injeksi. Jadi ada tekanan ya. Seperti kalau Anda nyuci mobil begitu ya, pakai alat semprot, nah itulah kurang lebih. Sumur injeksi itu harus ada alat itu yang memberikan tekanan kepada air. Nah, jadi ada beberapa kelemahan yang harus dipahami ya. Jadi yang pertama itu penyumbatan. Anda harus paham juga bahwa air itu walaupun air, tapi dia akan punya sifat-sifat yang berubah kalau kondisi-kondisi fisiknya berubah. Misalnya temperatur berubah. Itu nanti bisa membuat misalnya pH-nya berubah. Geser-geser. pH berubah bisa menyebabkan ada unsur-unsur tertentu yang tadinya larut menjadi menggumpal, menjadi suspensi ya. Jadi yang tadinya larut di dalam air, kemudian menjadi menggumpal ya. Kalau orang kimia itu ada istilahnya koagulan atau apa-apa. Dia menggumpal. Intinya menggumpal. yang suatu saat dia bisa mengendap. Kalau dia tidak mengendap, maka dia ikut aliran air, tapi begitu masuk ke dalam saluran-saluran screennya, sumur, itu menyebabkan penyumbatan. Nah, belum lagi bakteri. Jadi bakteri itu sendiri apa namanya, saya bukan orang biologi. Saya sering membaca juga bahwa bakteri itu bisa aktif kalau ada kondisi tertentu. Nah, kondisi kondisi ininya, apa namanya ya, yang Anda perhatikan adalah kondisi kimiawi dari air tanah itu sendiri. Kemudian, oke, peka terhadap kualitas air resapan yang buruk ya. Ini kualitas air ini juga, air bakunya ini juga harus diperhatikan. Terus, perhitungan umur pakai sumur. Umur pakai sumur ini kita jarang sekali mengukur. Jadi kalau Anda yang melihat ini video ini berminat untuk melakukan penelitian, melakukan eksperimen, itu kita bisa mendesain ini. Kita bisa meneliti ini. Masalah umur pakai sumur. Karena sumur sendiri itu seperti halnya barang-barang lain, rumah, mobil, elektronik, itu punya usia pakai. kejaran kita perhitungkan. Nah, jadi itu kurang lebih yang menjadi dasar. Nah, sekarang ada teknologi yang sudah banyak juga dipakai oleh negara-negara, terutama di luar Asia Tenggara, itu adalah teknologi archiver storage and recovery. Jadi, archiver penyimpanan dan penyedotan air dari archiver kurang lebih gitu kalau di Indonesia kan. Jadi, Anda bisa membayangkan bahwa archiver itu seperti halnya archiver yang Anda ketahui, di dalamnya ada air, tapi air itu bisa kita atur pada musim tertentu di mana air banyak, di mana musim hijan, kelebihan air bisa diinjeksikan. Nah, kemudian pada dari sumur yang sama pada saat musim kemarau, bisa ditarik air itu, disedot, keluar. Jadi, satu sumur untuk dua fungsi. Nah, intinya apa? Ya, kita harus bisa mempertahankan agar air yang diinjeksikan itu menyebarnya tidak terlalu jauh. Agar pada saat kita perlu untuk pengambilan yang musim kemarau, air itu masih ada di situ. Nah, ini adalah prinsip hidrolika antar sumur. Ini juga kalau Anda berminat ini juga sangat sedikit yang meneliti. Walaupun di dunia perminyakan ini sudah sangat banyak dilakukan. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya itu ya relatif lebih murah. Karena kita investasi sekali dalam bentuk sumur tapi punya manfaat sekaligus dua. Dan manfaatnya itu pemenuhan kebutuhan air bisa menggantikan teknologi yang lain. Banyak penampungan. Misalnya membuat danau, buatan di permukaan. Nah, ini juga salah satu topik penelitian sebenarnya. Bagaimana efisiensi ini. Jadi, ada pendekatan ekonominya. karena itu orang-orang hidrobiologi itu sangat-sangat didorong untuk bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan ahli-ahli yang berbeda. Tadi sampai sekarang saya bicara itu sudah ada satu ahli biologi. Untuk masalah bakteri dan ahli geofisika untuk memetakkan bahwa permukaan. bisa juga ahli perminyakan atau biotermal yang banyak menggeluti bidang reservoir engineering. Yang berikutnya adalah ini. Ahli ekonomi. Nah, lebih mudah. Ya, teknisnya sih sebenarnya tidak terlalu mudah seperti kita merekayasa sesuatu yang ada di permukaan. Teknisnya sih sebenarnya sulit juga. Cuman yang disebut mudah di sini adalah teknologinya memang logikanya sederhana. Logikanya sederhana kemudian dia punya fungsi dua ya kan. Selain injeksi juga nanti bisa untuk produksi. Yang mestinya itu lebih efisien. Nah, ini yang penting menjanjikan pemenuhan kebutuhan air tanah jangka panjang. Jadi, Anda seandainya berpikir itu berpikirnya jangan hanya generasi Anda ya. Seandainya Anda punya rumah. Jangan Anda berpikir pemenuhan kebutuhan air itu hanya untuk generasi Anda saja. Kan harus ada nanti kan akan ada anak Anda begitu. Tidaknya dua generasi. Ya. Kalau tiga generasi mungkin terlalu panjang. Ini setidaknya dua generasi sampai generasi kedua itu ibaratnya sampai generasi kedua itu keluar dari rumah. Jadi, intinya time frame kita itu jangan pendek. Harus panjang. Nah, oleh karena itu ASR ini bisa dimanfaatkan untuk itu. Terutama untuk investasi-investasi besar yang misalnya industri. itu menurut kami sangat menjanjikan. Nah, ini lima tahapan ASR ya. Ini bisa dilihat sendiri. Yang intinya adalah eksplorasi itu satu penting eksplorasi apa? Bawah permukaan. Jadi, Anda disinilah Anda itu harus bergaul banyak dengan orang-orang geofisika untuk bisa memetakan layer by layer. Nah, berikutnya adalah yang perlu diperhatikan juga setelah ada ketahuan archivernya, maka ada eksperimen pilot pool sumur untuk kemudian ada pumping test untuk kemudian disimulasikan masalah sejauh mana air itu bisa mengalir ke samping dan sejauh mana radius pengaruh pada saat sumur itu berfungsi untuk mengambil air. Nah, jadi ini contoh-contoh itu bisa Anda lihat sendiri ya. Anda bisa lihat ini ada satu gambar saya rasa gambar ini di pdf itu ada gambarnya cuman di sini kok mis rasanya di slide yang ada di blog itu ada. Nah, teknologi yang kedua ini juga bukan bidang saya adalah teknologi memkan. Jadi, ini ini adalah teknologi yang sifatnya ya inovatif ya. Pada saat kita tidak punya air baku, maka pola pikirnya adalah bagaimana dengan air yang ada sekarang kita bikin itu menjadi air baku. Itu kurang lebih pikirannya. Kalau yang pola pikirnya ASR tadi kan, kita bikin air bakunya dari air dengan mengelola air yang sudah ada di dalam alokasi air ya, water budgeting. Jadi, ada air hujan yang sudah dialokasikan, ada yang meresap, ada yang mengalir di permukaan, ada yang menguap. Nah, air yang ada di siklus itulah yang kita hitung, maka kita tahu sebagian yang mestinya di injeksikan secara buatan. jadi pola pikirnya itu. Kalau yang ini adalah kasih saya air, maka saya akan bikin air itu menjadi air baku yang layak untuk dikonsumsi. Itu yang membrannya. Ini teknologi tinggi dan rasanya sih sekarang sudah walaupun tidak bisa dibilang paling murah, tapi bisa jadi sekarang sudah jauh lebih murah dibanding pertama kali dulu itu ditemukan. Teknologi-teknologi seperti ini masuk Indonesia kurang lebih sekitar tahun 2006, awal 2000-an ketika salah satu ahlinya, salah satu ahlinya itu ada Pak Benten pulang dari luar negeri untuk mengaplikasikan ilmunya. Jadi, kurang lebih seperti itu dan teknologi-teknologi seperti ini juga pernah saya lihat sendiri ada di instalasi pemboran gas baik yang offshore atau yang di onshore yang persis di tepian pantai yang mana supply air bakunya sangat kurang. Jadi, ini dipakai untuk menyediakan air baku untuk crew. Jadi, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. kalau yang kemarin itu lebih kepada konsep berpikir, ini lebih kepada teknologi yang bisa dipakai. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami seandainya perlu ditanyakan, maka seperti biasa akan ada form untuk bertanya dan berdiskusi. Sekali lagi tetap sehat, perhatikan imbuan-imbuan pemerintah ini untuk tidak luar rumah kalau tidak perlu. Dan video ini ada format podcast-nya. Jadi, silakan Anda mendengarkan podcast sambil memutar slide-nya. Kurang lebih seperti itu. Selamat siang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.